Yang juga menjadi sorotan saudara kabel semuraut di sepanjang jalan KS Tubun Palpera, Jakarta Barat menelan korban jiwa. Seorang pengendara ojek daring tewas diduga tersangkut salah satu jaringan kabel yang terjuntai ke jalan. Sopir ojek daring yang tengah melintas akhirnya terjatuh hingga meninggal dunia akibat tersangkut salah satu jaringan kabel yang menjuntai ke jalan. Korban pun kini telah dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Sejumlah pengendara jalan menyayangkan kabel semuraut di sekitar lokasi, tepatnya di sepanjang jalan KS Tubun Palmerah. Selain membahayakan pengendara, kabel menjuntai juga bisa menyebabkan korsleting listrik. Menanggapi peristiwa ini, Kepolisian Unit Laka Lantas, Jakarta Barat menganggap tersangkut. Orang lain, jadi nggak mengganggu yang lain lagi, tidak membahayakan orang lain. Membahayakan kabel kan kalau ada yang mobil-mobil besar, dia kadang nyangkut. Itu udah jatuh, kadang banyaknya dibiarin. Menanggapi peristiwa ini, Kepolisian Unit Laka Lantas, Jakarta Barat mengatakan pengemudi ojek daring yang tewas bukan karena terjerat kabel, melainkan terjatuh usai menghindari kabel yang menjuntai. Korban menabrak trotowar dan mengalami luka di bagian kepala. Dalam waktu dekat, Kepolisian akan memanggil pihak perusahaan pemilik kabel fiberoptik untuk dilakukan pemeriksaan. Ada sedikit kabel yang melintang, diduga untuk menghindari kabel tersebut sehingga terperosok ke kiri dan masuk ke trotowar. Korban mengalami luka di bagian kepala.